Kita kembali ke, kita beralih ke informasi lain terkait bencana tanah longsor yang terjadi di area perbukitan Kapur di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ini mengakibatkan seorang pekerja tewas, korban tertimpa alat berat atau eskavator yang dioperasikannya setelah dihantam material longsor. Video ini menekam detik-detik setelah longsor terjadi di area perbukitan Kapur di desa Wakurumba, Kabupaten Muna, Rambu Petang. Warga sekitar langsung berupaya menyelamatkan Rambo, warga Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton karena tertimpa ekstavator yang dioperasikannya. Namun tidak mudah karena ekstavator juga tertimbun longsoran. Setelah sekitar 4 jam, korban bisa dievakuasi. Diduga korban tengah menggali batu Kapur untuk pekerjaan proyek saat tiba-tiba terjadi longsor yang mengakibatkan eskavator berikut korban di dalamnya dihantam material longsoran. Masih dalam proses penyelidikan, sudah di polis lain untuk di TKP, sudah didatang pemeriksaan saksi-saksi. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi untuk menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Jenasah korban telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan Kamis pagi. Ilor Samsudin melaporkan dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Semoga korban diterima di sisi Allah SWT sebaik-baiknya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Ustaz, apakah benar seseorang yang wafat saat sedang bekerja mencari nafkah, maka matinya adalah mati sahid, Ustaz? Ya ini inalillahi ya, inalillahi roji'un, tapi jelas kalau di dalam hadis disebutkan Abu Hurairah ya. Abu Hurairah, Allah, itu menyebutkan, Rasulullah SAW bersamda, orang yang mati syahid itu ada lima. Jadi orang yang mati karena kua'un ya, kua'bah, orang yang mati karena menderita sakit perut, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah gitu ya. Jadi tertimpa reruntuhan, tadi kan juga ya tertimpa reruntuhan. Dan sebetulnya yang menyebabkan dia syahid atau tidaknya, itu sebetulnya bukan caranya saja, tetapi posisi dia ketika dia meninggal itu seperti apa? Ya, posisi artinya keimanan, ya, posisi keimanannya. Jadi ketika dia dalam keimanan kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah, mencari nafkah, berjuang, itu di luar ya, itu kan mencari nafkah itu perjuangan. Itu karena keimanan kepada Allah, insya Allah apapun yang terjadi ketika dia meninggal, itu jihad, masuk ke dalam syahid gitu. Tapi ketika posisi keimanannya, dia jauh dari Allah, dia tidak mau mendekat kepada ketaatan kepada Allah. Nah, ketika itu kemudian dia meninggal, bisa dinyatakan itu bukan syahid. Itu kurang lebih yang barometer ukuran. Tapi tetap mengacu pada tingkat keimanan seseorang, ya, Ustaz, ya, bukan serta-merta ketika wafat dalam mencari nafkah. Kalau tingkat keimanannya juga tidak tinggi, bukan dikatakan mati syahid. Lalu, koreksi kalau saya salah, Ustaz, ada pesan dari Rasulullah, yaitu mencari nafkah itu adalah jihad visabilillah. Boleh dijelaskan sedikit, Ustaz? Ya, ya, begini, jihad itu kan sebetulnya sesuatu yang sulit, ya. Artinya mengerahkan segena potensi untuk melakukan sesuatu, itu jihad. Karena bisa diartikan juga secara sederhana jihad itu bersungguh-sungguh. Ketika seseorang itu kemudian mencari nafkah, mencari nafkah itu kan tidak gampang, ya. Mencari nafkah itu tidak gampang, apalagi mencari nafkah yang halal, gitu ya. Nah, kenapa dia dimasuk ke dalam jihad visabilillah atau di jalan Allah? Karena mencari nafkah itu adalah kewajiban. Ya, dan ketika seseorang itu melakukan kewajiban yang mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya, dia itu sebetulnya sedang melakukan ketaatan Allah. Dia sedang melakukan perintah Allah. Nah, karenanya bagaimana ketika seseorang itu sedang melakukan perintah atau sedang melaksanakan perintah Allah dan kemudian dia mengalami kesulitan atau bahkan tewas karenanya, nah inilah itu disebut jihad visabilillah, gitu. Nah, tapi tetap ukurannya tadi. Ukurannya ini amal-amalu binia. Niat mencari nafkahnya apa? Kalau niat mencari nafkahnya memang untuk menjalankan perintah Allah, bukan yang lain, insya Allah masuklah dia ke dalam jihad visabilillah, atau nanti kalau misalnya meninggal, masuk ke dalam orang-orang yang disyahitkan oleh Allah. Insya Allah. Insya Allah. Dan niat itu yang maha mengetahui niat manusia adalah ya cuma Allah SWT ya, Ustaz. Bahkan manusia juga tidak bisa menghakimi niat seseorang. Terima kasih.